Selain perusahaan-perusahaan besar yang turut serta dalam Jakarta Fair 2024, 40 persen diantaranya turut serta pula para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu pelaku UMKM yang membuka stand di PRJ adalah Little Coman, yang menjajakan makanan-makanan khas Bali seperti nasi pedas Bali dan sate-sate khas Bali. Tahun ini merupakan tahun kelima mereka turut serta berjualan di Jakarta Fair. Pendapatan yang naik secara signifikan menjadi salah satu alasan untuk bergabung dalam 1550 gerai yang dibuka di PRJ tahun ini. Kita bisa 30 juta dalam sehari-hari, karena kita di sini bukan Little Coman saja, di sini ada nasi pedas Bali juga, yang beraneka ragam, semua jenis makanan Bali. Selain pendapatan dengan jumlah pengunjung yang mencapai 6 juta orang pada tahun lalu, merupakan kesempatan baik untuk semakin memperkenalkan usaha mereka. Sebagian pengunjung bahkan datang dari luar kota seperti Kalimantan. Mereka sengaja datang untuk mencicipi kuliner khas Jakarta. Salah satu pedagang kerak telur pun, sengaja membuka lapak di PRJ, karena ia berpotensi mendapatkan pembeli jauh lebih banyak selama 33 hari perjualan bisa. Para pelaku MKM berharap dapat meningkatkan omset yang mereka terima pada Jakarta Fair tahun ini. Pada tahun lalu, ada 7,3 triliun rupiah transaksi yang terjadi.